Ini cerita tentang sebuah game dari developer asal negeri tirai bambu yang berhasil ngebrantak internet dalam semalam setelah perilisan gamenya secara global melalui early access Sebuah game yang berhasil ngasih sebuah simulasi kehidupan dengan background yang terlalu realistis dengan kehidupan manusia pada umumnya sampai pada akhirnya game ini ditarik dari peredaran hanya dalam satu hari aja Hello everyone, nama gue Yong dan selamat datang di Wayong Air untuk video kali ini gue mau kenalin kalian ke game simulasi dengan background kehidupan yang sangat nyata yang gue rasa bener-bener deket banget sama dunia nyata saat ini nama gamenya itu adalah Nobody The Turnaround sebuah game buatan dev asal China yang bener-bener ngasih simulasi yang bikin The Sims pun dengan teks The Ultimate Life Simulations itu gak berkutik apa-apa menurut gue emang ini game tuh gak nawarin lo untuk bikin karakter atau buat rumah sendiri dan semacamnya gitu ya tapi di game ini tuh lo ditawarin dengan kenyataan pahit kehidupan yang mungkin tapi amit-amit sih ya jangan sampai kejadian ataupun lo alamin di kehidupan lo pertama-tama gue mau jelasin dulu lebih expand-nya soal game Nobody The Turnaround ini ke kalian semua jadi di game simulasi ini kalian itu bakal dikasih beberapa skenario pilihan yang sayangnya karena gamenya gak pernah selesai jadi kita cuma bisa lihat at least ada tiga skenario disini yang bener-bener relate juga sama kehidupan nyata yaitu soal permasalahan hutang piutang dan dikejar sama lintah darat gitu terus soal patah hati yang berkepanjangan dan juga tentang cerita seorang anak yang nganggur di rumah doang karena gak bagus secara akademis nilainya dari sini tentu kalian udah bisa lihat seberapa realnya sampel skenario yang mereka ambil disini sebagai basis dari gamenya tujuan akhir atau bisa dibilang goals dari ketiga skenario ini adalah yaitu berhasil keluar dari zona serata terendah di masyarakat dan menyelesaikan masalah kehidupannya kayak misal yang bermasalah dengan hutang-hutangan itu ya harus selesai dan bayar semua hutangnya terkesan simpel bukan? yes bener emang simpel banget tapi ketika kalian mainkan salah satu skenario yang dikasih kalian pasti bakal narik omongan kalian tentang seberapa simpelnya goals dari tiap skenario ini kita ambil contoh langsung dari skenario yang available aja ya dan emang satu-satunya gitu yaitu adalah Debt Trap jadi untuk overall story-nya yang Debt Trap ini kita itu merupakan seorang anak laki-laki yang udah cukup dewasa yang tiba-tiba dibebankan oleh hutang bapaknya karena minjem sana-sini buat judi pada satu hari akhirnya dihubungin lah ya kita nih sebagai anaknya sama si lintah darat dan diminta untuk selesai hutang-hutang dari bapaknya yang tentunya datang dengan ancaman juga karena bapaknya udah lari entah kemana intinya setelah percekcokan lahat SMS kita punya waktu 30 hari buat lunasin semua hutang itu iya kalian gak salah denger cuma 30 hari 1 bulan buat bayar hutang senilai 10 ribu yuen dan untuk dapetin angka segini bener-bener susah banget di dalam gamenya susahnya karena apa? ya karena setiap pekerjaan itu butuh skill khusus yang perlu lo develop dan development skill disini pun itu gak semudah yang dikira karena keterbatasan waktu serta income dan juga expenses yang perlu diperhatiin matang-matang kenapa gue bilang perlu diperhatiin matang-matang? berbeda dengan game-game simulasi pada umumnya yang pengeluaran dan income-nya itu udah bener-bener terkesan scripted banget dan udah jelas kapan waktunya di game ini kalian akan dikasih unjuk sebuah sudden event yang bener-bener bergantung dengan pilihan-pilihan yang kalian lakuin selama memainkan skenario nya sebagai contoh yang paling pahitnya aja nih ya kalian bisa di ujung-ujung waktu untuk masa tenggak bayar hutang ke rentenir ibu kita tuh bisa tiba-tiba sakit dan perlu biaya yang setara dengan hutang kita ke rentenir sampai pada akhirnya kita disuruh milih untuk bayarin biaya rumah sakit atau tetap bayar ke rentenir dan disitulah kenapa gue bilang kenapa income dan expenses disini jadi bener-bener perlu banget diperhatiin dengan baik sebenernya gak cuma income dan expenses aja skill yang tadi gue bilang juga itu perlu ditingkatin terus soal penampilan sampai tingkat pendidikan itu juga kudu mesti di develop dalam satu waktu yang bersamaan yang tanpa kalian sadarin itu yang sedang kalian lakuin nih sebagai player jalanin ya di kehidupan sehari-hari kalian belum lagi soal masalahnya suka datang tiba-tiba kayak tadi di game kayak misalnya ibu kita sakit dan harus bayarin uang rumah sakitnya hape kita rusak tiba-tiba kosan nunggak itu tuh bener-bener sebuah real life situation yang real dan nyata yang ada di dunia nyata terus dimasukin ke dalam game ini selain itu menariknya lagi game ini tuh juga punya multi ending di setiap skenario nya tergantung dengan seberapa maksimal kalian menjalankan setiap skenario nya ini si gila banget kan game ini gue yakin kalian akan sangat tertarik untuk coba main game ini dengan real life situation yang ditunjukin dan juga kompleksitas mekanismenya tapi sayangnya seperti yang gue udah bilang di awal kalau game ini tuh hilang dalam sekejap bahkan gak nyampe 24 jam game ini langsung ditarik dari peredaran kalau kalian tanya kenapa ini game bisa ditarik gitu aja kemana gamenya sekarang dan devnya gimana dan segala macem jujur gue gak bisa jawab pasti tapi satu hal yang sejauh ini jadi jawaban paling kuat adalah game ini serta devnya dapat ancaman dan juga intimidasi dari pemerintahnya sendiri di negeri sana yes kasus serupa seperti game devotion yang bedanya kalau misalnya si game devotion ini berhasil kembali lagi ke pasaran setelah 2 tahun menghilang seperti yang kita tahu kalau pemerintah di negeri sana itu bener-bener gak mau ya kalau misalnya dalam tanda kutip apa yang sebenarnya terjadi di negeri sana tuh terdengar keluar atau bisa dibilang gak mau keliatan minusnya lah baik dari medium apapun mau itu berita, video, tulisan, poster, iklan, film, atau video game sekalipun sehingga gak sedikit pula kasus game layak kayak devotion dan juga nobody the turnaround ini terjadi karena terlalu menunjukkan sisi kelam dari negerinya tersebut well intinya sih sejauh ini dari informasi yang tersebar di forum adalah seperti itu guys tapi selain dari cerita pasti tersebut terdapat banyak rumor lain juga yang mengatakan bahwa developer yang bawa kabur uangnya dari si publisher ada yang bilang lagi kalau salah satu anggota devnya itu nyuri gamenya sendiri sehingga gak bisa di develop lagi dan ini pun berhubungan ke review bombing negatif dari gamenya yang mostly dalam bahasa Chinese yang seakan-akan game ini seperti disetting untuk gagal dengan mendapatkan rating terburuk yes, propaganda it is lagi-lagi ini semua cuma cerita yang tersebar di forum dan kita gak tahu aslinya gimana tapi jujur gue yakin banget yang soal kecaman sih karena emang game ini terlalu realistis guys sampai ada adegan pembulian dan semacamnya juga lengkap banget disini sebuah game yang bener-bener bisa jadi raja life simulation dari skema indie tapi harus runtuh karena hantaman dari authority tapi tenang, buat kalian yang mau mainin game originalnya pun juga masih bisa sebenernya tapi harus lewat third party digital store kayak macam gamifo dan juga g2a.com dan harganya ini pun juga udah melonjak drastis karena gamenya ini udah kehitung sebagai game langka di pasaran buat didapetin secara originalnya gimana pendapat kalian soal game ini? apakah kalian baru tahu soal game ini? atau udah pernah lihat gue mainin game Nobody Deturnal ini sebelumnya? coba kasih tau gue di kolom komentar di bawah ya dan jangan lupa juga sama pendapat kalian soal permasalahan ini gue pengen tahu sih well makasih buat yang udah nonton sampai akhir jangan lupa buat like share dan juga subscribe kalau misalnya kalian suka dengan konten macam kayak gini ke depannya thank you banget buat yang udah ngedukung gue secara langsung para booster ya masih ngedukung sampai saat ini thank you so much so gue rasa itu aja untuk konten kali ini kita ketemu lagi di next video dan juga live stream bye bye guys ciao sub indo by broth3rmax